Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Kawan Susi, kita ketemu kembali di Susi Cek Ombak Ke Laut Saja Nah, kawan Susi, sore ini saya berkesempatan untuk Pewancara Pak Sultan Hamaku Buwono yang ke-10 Di kediaman beliau di Kraton, Yogyakarta Selamat sore, Pak Sultan, apa kabar? Selamat sore, baik Sekarang agak nervous Biasanya kita kalau ketemu ngobrol sebagai teman Kali ini saya melakukan pekerjaan saya sebagai presenter Harus wawancara Pak Sri Sultan tentang beberapa hal Mungkin beberapa tentang masa kecil Pak Sultan Tentang Yogyakarta, tentang mimpi dan rencana Yogyakarta Di masa depan yang masih ingin Pak Sultan lakukan Tapi sedikit nervous saya ini Tata dulu perasaannya Tata dulu perasaannya Pak Sultan, sekarang ini, akhir-akhir ini Ini sering sekali terdengar cerita tentang Sultan-Sultan muda Yang dengan istilah lain Crazy Rich Kali ini yang saya ketemu adalah Sultan Beneran Nah, Sultan yang lain-lain itu biasanya koleksi mobilnya mewah-mewah Lalu katanya uangnya banyak Nah, kawan Susi jadi pengen tahu Sebetulnya kekayaan Pak Sultan sendiri berapa banyak Dan apa pendapat Pak Sultan tentang Sultan-Sultan muda Yang punya mobil-mobil mewah itu Kalau saya ya Ya nggak usah diurusin lah Nggak usah diurusin kawan Susi Karena sebetulnya Memamerkan kekayaan Itu Melemahkan tradisi Budaya kita Untuk hidup sederhana Dan menghargai orang lain Jangan sampai Dikatakan sombong Jangan sampai dikatakan Hanya bicara masalah harta kekayaan Mau juga nggak akan dibawa Betul Dan apalagi setelah akhir-akhir ini Ketahuan ternyata hasil kekayaan mereka itu dari Hasil menipu Ya Hasil Pak yang luar biasa Nah, kalau seperti itu kan akhirnya kan Yang bersangkutan kan menghancurkan Harga dirinya yang bersangkutan sendiri Itu kan berarti kan bunuh diri Betul Nah, tapi kalau Pak Sultan sendiri Apakah punya hobi koleksi mobil-mobil mewah juga? Bapak Kalau karena kami ganti mobil ya Yang mobil yang ada kami jual Oke, jadi yang ada dijual ganti yang lebih baru Tapi tidak harus mobil yang mewah-mewah Yang mahal-mahal Enggak Pak Sultan, apa yang sebetulnya Harus kita share dengan masyarakat Dan perlihatkan kepada masyarakat Sebagai salah satu orang yang tentunya Menjadi panutan daripada masyarakat Ya, tutupan panutan itu yang sebetulnya Jadi masalah Tapi kan memang masyarakat ini perlu panutan Betul Makanya dari itu Filosofi Jawa ya Itu kalau bahasa Indonesia nya begini Dan itu yang saya jadikan acuan pada waktu Ada bencana Gempa bumi di Jogja Gempa bumi di Jogja maupun pada waktu Merapi meletus tahun 2010 Ya Yaitu kalimatnya begini Kehilangan nyawa Itu sama dengan kehilangan separuh setengah saja Kehilangan harta Sama dengan tidak kehilangan apa-apa Kehilangan kehormatan Kehilangan harga diri Sama dengan hilang segalanya Itu Jadi itu yang saya jadikan Motivasi pada waktu itu Sehingga kalau kamu mau bangkit Ya kamu yang memang yang harus berusaha Orang menyumbang Membantu Itu tidak akan bisa memenuhi harapan kamu Semua yang dibutuhkan Untuk bisa mengharapkan Seperti yang kamu harapkan Ya kamu harus bangkit sendiri Kami back up Kan gitu Karena memang itu harus tumbuh dari dirinya sendiri Orang lain kan membantu Bukan menyelesaikan masalah Nah kawan Susi itu kira-kira Menasehat daripada Pak Sultan Tentang situasi terkini Yang banyak ditunjukkan oleh para Sultan-Sultan tadi Pemimpin seperti Pak Sultan Tentunya mereka berbeda Dan itu yang saya pikir saya rasakan Selalu kalau saya datang ke Jogja itu Adem Rasanya Kok kebisingan seperti Jakarta Bandung itu tidak kedengaran di Jogja Begitu Smooth Ayem Gitu Saya kira kalau Hal itu sebetulnya Itu kan juga filosofi yang mereka pahami juga Gitu loh Sehingga masyarakat Jogja itu tidak mau Ada konflik Atau itu memang karakter masyarakat disini Ya mungkin ya Itu yang berusaha juga oleh Pak Sultan di Ini kan di Jaga Ya jadi sehingga bagi Jogja kekuatannya ya di modal sosial itu Ya kan Kita minta Bencana Kirim Satu bungkus Nasi Untuk mereka Yang kena bencana Karena belum sempat Dapur umumnya Belum di Berdiri Ya bahwa ada yang satu Ada yang sepuluhan gitu Gotong royongnya Masyarakatnya masih kuat Nah itu yang Kami jaga Karena itu modal sosial yang luar biasa Gitu loh Nah modal sosial ini Apakah ada Akan ada perubahan Ataukah itu akan berusaha Untuk dipertahankan Pada saat Jogja Ini kan harus berubah Pak Sultan bicara bahwa Perkembangan pembangunan Dan juga Pola penataan kota Jogja Baik bisnis dan ekonominya Itu akan pelan-pelan Dan pasti Berubah Apakah itu tidak akan merubah nanti Tatanan sosial yang Yang sudah ada Kalau saya Saya memang menjaga itu Untuk tidak berubah Tatanan sosial Dengan cara Ya Siapapun yang jadi gubernur Kepala daerah Harus punya komitmen Memang untuk masyarakatnya Bukan untuk kekuasaannya Pembangunan boleh mengubah Tata kota Boleh Sistem ekonomi Tapi jangan diterlantarkan Tapi masyarakat Harus tetap menjadi Jadi pemain utama Dan stakeholder utama Daripada Semua perubahan tersebut Caranya bagaimana ini Untuk memastikan itu Pak Sultan Misalnya yang paling baru Kami ingin mengatur Malioboro Ya kan Supaya kelihatan bersih Kelihatan Tidak ruwet Ya kan Ya kami Kami bangunkan bangunan Teras Malioboro Ya kan Untuk saat ini ya Satu tahun gratis Kan gitu ya Di mana dia Berjualan harus Lebih Punya mutu produk Yang lebih bagus Bersih tempatnya Ya Dan kami juga Memohon Mereka bisa Berkumpul Dalam format Tempat yang baru Untuk belajar IT Gitu loh Belajar teknologi Karena itu Ya teknologi Karena apa Itu yang akan menjaga Mereka juga Ya Karena dengan program Ada yang namanya Sibakul itu Itu untuk MKM Yang setiap hari itu Terjadi proses Perputaran Uang Transaksi Kurang lebih 4.500 UMKM Seluruh Indonesia 4.500 Iya Itu yang aktif Muter duitnya Memang saya Pemda Tidak untung Karena ongkos kirim Itu Yang bayar Pemda Kan gitu Jadi Pemda Mensubsidi Dalam hal logistiknya Dalam hal Deliverinya Karena dalam Perkembangan teknologi Ini jaringan Bagi saya Itu sangat Menentukan Dalam proses Meningkatkan Harkat-markat Martabat UMKM Di kota Yogyakarta Iya Jadi Mereka Kita 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 dorong Seperti itu Daripada menempati Trotoar Yang sebetulnya Itu milik Toko Bukan milik Milik Orang lain Bukan milik Dan kesannya Juga jadi lebih bersih Tertata Di rapi Di CAI Kami sewa 1500 Sqm Ya UMKM Semua Dipindahkan Kesana Yang bisa bayar Silahkan Yang belum Diberi Yang belum Ya Satu tahun Bayari Selama 3 tahun Bertuluk Selama 3 tahun Wow Supaya dia punya Kesempatan Untuk Menyimpan Menanggu Ya tidak apa-apa Itu Duitnya Masyarakat Jogja Yang bayar pajak Kembali ke mereka Biarin aja 5 tahun Tuga gak apa-apa Gak usah Gak usah Pusing Dibikin pusing Gitu Dan Kalau mau menghargai rakyatnya loh Untuk juga maju sejahtera Kan gitu Ya dan saya surprise Bahwa Walaupun pada awal Ada sedikit Beberapa penolakan Namun ujungnya mereka Pindah Dan 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 adem Negosiasi Negosiasi kan biasa Punya aspirasi Kan harus dihargai Ya kan Yang penting Kita membuka ruang Untuk berdialog Dengan jujur Itu aja Pak Sultan juga katanya Hidup terpisah Dari orang tua Tinggal di bangsal Kesatrian Ya Di tempat itu Pak Sultan hidup Mandiri Ya Tidak pernah minta Bantuan pembantu Ya Kok mau hidup Seperti itu Tadi jadi Pak Sultan disini kan Bekerja Membangun Yogyakarta Dan memerintah Yogyakarta Lebih Sebagai Gubernur Dalam pola Pemerintahan Tata negara Yang pemerintah Biasa Kawan Susi juga Pengen tahu Ke belakang Sebetulnya kan Pak Sultan Punya gelar Yang sangat Panjang Kalau saya Sebutkan disini Nanti lama sekali Tapi Waktu itu Gelar yang panjang ini Sultan ada Rubah Karena Atas Atas sebuah petunjuk Yang pribadi Sultan dapatkan Ya Saya 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 paham Ya kan Bahasa Bahasa Arab Sama bahasa Jawa Itu kan Beda Ya kan Tulis Nulisnya aja Kan beda Berbeda Tapi artinya Sama Kan boleh Oke Ya kan Kenapa Ini sudah Republik Saya Tunduk Pada Konstitusi Tapi Saya Punya Gelar Karena Pemberian Dari Kebesaran Zaman Turki Otoman Otoman Buwono Itu Jagat Alit Bawono Itu Jagat Besar Dalam Arti Buwono Itu Jagat Kecil Tapi Kalau Bawono Itu Semua Ciptaannya Pak Sultan Memilih Menjadikan Buwono Menjadi Bawono Karena Itu adalah Jagat Besar Dunia Besar Nah Bendoro Bendara Raden Mas Herjuno Darbito Itu Nama Pak Sultan Dulu Waktu Kecil Nah Sewaktu Kecil Pak Sultan Juga Katanya Hidup Terpisah Dari Orang Tua Tinggal Di Bangsal Kesatrian Di Tempat Itu Pak Sultan Hidup Mandiri Tidak Pernah Minta Bantuan Pembantu Kok Mau Hidup Seperti Itu Sebetulnya Kan Ada Sistem Ada Sistem Bagaimana Laki Laki Kalau Sudah Sunat Itu Hidup Di Kasatria Sebetulnya Sekarang pun Masih relevan Dalam arti Relevan Saya Perbandingkan Anak-anak Muda Yang datang Tinggal Di Jogja Karena Diminta Belajar Belajar Oleh Orang Tuanya In the Kos Saya hidup Sendiri Punya Dua Pilihan Sama Dengan Yang Kos Itu Tadi Ya Kan Saya Mau Berbuat Apapun Orang Tua Belum Tentu Tahu Tapi Apakah Saya Bisa Mencapai Cita-cita Tapi Tapi Kalau Saya Punya Kesadaran Justru Karena Sendiri Saya Harus Berani Bertanggung Jawab Terhadap Masa Depan Saya Sendiri Mencari Identitas Sendiri Membangun Karakter Sendiri Mungkin Kalau Mahasewa Tidak Jadi D.O Kan Gitu Tapi Kalau Kos-kosan Tidak Ada Saudara Tidak Ada Siapa-sapa Di Sini Maunya Senang-senang Sedangkan Tanggungjawabnya Sekolah Wah Toh orang tua Saya Enggak Pasti D.O Nah Saya Dengar Ayah Anda Juga Sering Menchallenge Pak Sultan Termasuk Memberikan Satu Tugas Untuk Mengurus Perusahaan Gula Madukismo Nah Sampai-sampai Karena Keseriusannya Dan Kedisiplinan Yang diberikan Untuk Mengurus Itu Pak Sultan Katanya Sempat Terhambat Kuliahnya Bahkan Harus Diberikan Sampai Ada dosen Yang Berinisiatif Untuk Memberikan Bimbingan Sendiri Supaya Selesai Itu Seperti Apa Tugas Tugas Sekarang 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 Ada Kalau Tidak Lulus DO DO Tapi kan Zaman Saya Kan Belum Ada Itu Jadi Santai Saja Jadi Begitu Saya Bumi Biar Biar Sekolah Di Manajemen Di Filipin Kan Gitu Tidak Kalau adik-adik yang lain Boleh Boleh Gak Gak Boleh Dia Akan Saya Melarang Melarang Jadi Dikungkung Harus Keluar negeri pun Gak Boleh Keluar negeri Gak Boleh Gak Boleh Dia Akan Saya Didik Sediri Nah Sehingga Pada Waktu Itu Beliau Sudah Saya Membantu Di Sana Suatu Saat Saya Diserai Tanggung Jawab Untuk Memaintain Perusahaan Beliau Ya Tapi yang Diberikan Itu bukan Yang enak Oh Madukismo Pada saat itu Sikonnya Pada saat Tidak enak Rugi Semua Oh Krisis Yang krisis Itu diberikan Banda saya Yang enak Enggak Yang enak Enggak Jadi Dikasih Challenge Tantangan Untuk Menyelesaikan Kamu benar Misalkan Gitu Sehingga Pada waktu Memenai Seperti Madukismo Saya Lapor Manager Yang Out Karena Ini Yang Bikin Rugi Saya Enggak Mau Saya Suruh Jadikan Direktur Hanya Suruh Terima Gaji Enak Enak Saya Enggak Jadi Harus Melakukan Sesuatu Saya Harus Melakukan Sesuatu Ini Diharapkan Untuk Lapangan Kerja Orang Banyak Lama-lama Kalau rugi Terus Itu Tutup Ini Bukan Lembaga Sosial Perusahaan Satu-satunya Cara Ini Pinggirkan Semua Yang Saya Akan Kerja Saya Saya Akan Minta BUMN Untuk Bisa Sharing Sama Madukismo Ya Pada Waktu Zaman Pak Radius Kan Radius Prawiro Ya Prinsip Setuju Asal Bapak Oke Kan Gitu Akhirnya Jadi Berhentikan Saya Baru Masuk Lagi Baru Menjalankan Madukismo Dari Awal Pak Sultan Bapak Ayah Anda Menginginkan Mendidik Sendiri Apa Ada Perasaan Jengah Akhirnya Pada Selalu Melakukan Hal-hal Yang Tidak Seperti Yang Lain Boleh Melakukan Tapi Pak Sultan Diatur Ini Diatur Itu Apa Ada Rasa Jengah Tantangan Itu Begini Untuk Belajar Perpermerintan Dan Sebagainya Kami Bisa Dialog Sama Beliau Dialog Sama Pak 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 Selos Sumarjan Dituntun Kemungkinan Ketemu Menteri-Menteri Yang Lain Disitu Bisa Sihelo Ngobrol Kan Karena Bagi saya Untuk Seseorang Untuk Punya Punya Jam terbang Kan tidak Mesti Harus mengalami Sendiri Baca Buku Tapi dengan Dialog-dialog Dengan Siratura Begini-begini Ini kan juga Bisa tambah Pemahaman Kan itu Karena Bagi saya Itu Tidak ada Namanya Jengah Atau Cape Atau Apakah Diharuskan Bapak Untuk Menendah Karena Pengalaman Hidup Dengan Pengalaman Bergaul Itu Menjadi Jam terbang Yang paling Yang paling Menguntungkan Dari Baca Buku Dan Sekolah Duduk Di Di Pernkelas Tapi Kalau Kamu Mengkhianati Janji Ini Kamu Juga Tidak Perlu Cari Saya Karena Saya Juga Tidak Akan Pernah Berada Di Sampai Pak Sultan Selain Pada Saat Ayah Anda Mau Wafat Beliau Sempat Memberikan Beberapa Pertanyaan Kepada Pak Sultan Salah Satunya Adalah Mau Menjadi Mukti Atau Mulia Apa Arti Dua Pilihan Itu Sebetulnya Tahu Kan Saya Sebagai Presenter Saya Korek Korek Pak Sultan Begini Pada Waktu Itu Ada Sebetulnya Ada Suatu Peristiwa Yang Tidak Ada Saudara-saudara Yang Tau Suargi Sama Kan Jogus Dipakualam Kedelapan Kedelapan Itu Sudah Ada Kesepakatan Kesepakatan Itu Tanggal 13 Februari Tahun 89 Beliau Ingin Di Di Bulan Di Bulan Juni Atau Juli Itu Berbarengan Untuk Mengunturkan Diri Gitu Ayah Anda Dengan Pak 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 Terjadi Suksesi Mengangkat Putra Mahkota Mengangkat Putra Mahkota Pak 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 Bulan Oktober Pada Waktu Beliau Wafat Itu Suksesinya Kan Gitu Tapi Pada Waktu Itu Kan Jogus Pak Pak Alam Minta Inah Mundur Mundur Waktunya Mundur Karena Kalau sudah Mengundurkan Diri Harus keluar Dari Kraton Pengunduran Resign Tidak ada rumah Rumahnya Sudah untuk Lembaga Pendidikan Sehingga Beliau Minta Di Oktober Itu Pengangkatan Putra Mahkota Di bulan Maret Tahun Berikutnya Itu Suksesinya Suksesinya Jadi Ada Waktu Satu Tahun Itu Yang Terjadi Kesepakatan Ya Kan Pada Waktu Kanjong Kusti Pak Alam Keluar Tanggal 13 Itu Keluar Saya Ada Di Sana Saya Disuruh Masuk Saya Masuk Ini Paman Minta Untuk Inah Ya Gak Apa-apa Kalau Memang Punya Argumentasi Argumentasinya Apa Lo Saya Juga Gak Apa-apa Diundur Hanya Saya Khawatir Lo Sudah Mengatakan Begitu Muktinya Mas Jun Saya Tidak Ikut Menikmati Lo Sudah Mengatakan Itu Di bulan Februari Tapi Kan Saya Tidak Berpikir Jelek Gitu Nah Tapi Tolong Nanti Ada Waktunya Orang Ada Orang Yang Akan Datang Memberikan Barang Itu Pertanda Dua Kali Gitu Baik Kamu Terima Kamu Simpan Kalau Saya Pulang Nanti Kamu Sampaikan Oke Baik Gitu Pada Waktu Tanggal 29 Agustus Tahun Itu Disini Ada Acara Siraman Pusaka Gitu Ya kan Malam Itu Jam 12 Tengah Satu Saya Terima Orang Malam Malam Ini Ada Barang Untuk Disampaikan Swargi Kan Gitu Oke Saya Terima Swargi Kan Sudah Disini Beliau Kalau Bangun Kan Pagi Jadi Setengah Tujuh Itu Sudah Di Gedung Kuning Gak Ada Orang Saya Cepat Masuk Ada Dua Barang Ditutup Dikunci Ini Ada Barang Dua Oh Ya Ini Artinya Apa Ini Artinya Untuk Menjemput Penyarangan Dalam Kalau Yang Lebih Baik Ini Untuk Menjemput Siapa Yang Jadi Habis 10 Sudah Kamu Tutup Masuk Kesana Tangan Ada Yang Tahu Udah Itu Kan Terupacara Disini Begitu Upacara Saya Kan Melayani Beliau Nunggu Sambil Saya Duduk Begitu Saya Hanya Melihat Beliau Bagaimana Beliau Gelisah Ya Wah Ini Sehebat Sehebatnya Beliau Tetap Manusia Biasa Tahu Kalau Sudah Disempol Gelisah Saya Diamkan Akhirnya Tahan Mas Jun Kesini Akhirnya Saya Datang Nanti Ini Selesai Kamu Gedung Guning Gedung Guning Tempat Tinggalnya Beliau Disini Ya Itu Aja Ya Ya Bagi Tersad Datang Ya Itu Beliau Mengatakan Ajun Saya Mau Tanya Kamu Ingin Mukti Atau Mul Yo Saya Ingin Mukti Kenapa Kamu Ingin Mukti Mukti Itu Belum Tentu Menjadi Kaya Tapi Untuk Hidup Bisa Ya Dan Dalam Kehidupan Itu Bermanfaat Untuk Orang Lain Tapi Kalau Mulia Saya Bisa Kaya Tapi Untuk Apa Kalau Kaya Saya Juga Hanya Untuk Saya Dan Keluarga Saya Bukan Untuk Orang Lain Yang Bisa Membawa Manfaat Oke Kalau Seperti Itu Kamu Mau Berjanji Dengan Saya Enggak Mau Kamu Berjanji Dengan Saya Satu Kamu Harus Bisa Merengkuh Semua Orang Biarpun Mungkin Orang Itu Tidak Senang Dengan Diri Kamu Sanggup Oh Sanggup Doa Kamu Tidak Boleh Melanggar Aturan Negara Sanggup Harus Punya Keberanian Untuk Mengatakan Mengatakan Yang Benar Itu Benar Yang Salah Itu Salah Saya Interupsi Lebih Berani Daripada Siapa Daripada Saya Kenapa Kenapa Iya Kan Itu Kawan Susi Dengarkan Beli Kenapa Saya Ini Mengalami Dua Presiden Pak Karno Dan Pak Harto Lebih Baik Saya Diam Daripada Republik Ini Terpecah Terpecah Jadi Saya Diam Itu Menurut Saya Benar Yang Terbaik Waktu itu Anggepan Beliau Betul Tapi Ternyata Itu Salah Kan Hanya Gitu Sambil Beliau Menunduk Tidak Berani Memandang Saya Saya Tanyakan Kenapa Salah Ternyata Dengan Saya Diam Itu Rakyat Indonesia Sampai Hari Ini Tetap Bodoh Dan Miskin Itu Itu Oke Saya Tidak Saya Minta Kamu Tidak Mengulang Itu Lagi Lima Kamu Juga Berjanji Ya Semua Itu Kamu Tidak Boleh Punya Ambisi Karena Semua Itu Juga Harus Kamu Abdikan Oleh Rakyat Di Republik Masyarakat Dan Rakyat Di Republik Sudah Gitu Saya Sanggup Saya Sanggup Oke Dan Itu Janji Itu Saya Tepati Saya Berjanji Baik Kalau Pak Sultan Kalau Kamu Berjanji Ya Kamu Tidak Usah Mencari Saya Karena Saya Akan Tetap Berada Di Samping Kamu Tapi Kalau Kamu Mengkhianati Janji Ini Kamu Juga Tidak Perlu Cari Saya Karena Saya Tidak Tidak Akan Pernah Berada Di Samping Sangat Clear Setelah Itu Beliau Kan Pakai Pakaian Jawa Pakai Keris Kan Jokowi Turun Dilepas Diberikan Pada Saya Tapi Tidak Mengucap Apapun Momentum Momentum Ini Sebetulnya Sama Hanya Polanya Berbeda Pada Waktu Swargi Sembilan Eh Datang Dari Belanda Dijemput Swargi Kedelapan Juga Pada Waktu Di Hotel Desindes Itu Merlin Itu Memberikan Usaka Usaka Itu Cerita Yang Terulang Di Tempat Berbeda Hanya Beda Tempat Kan Gitu Tempat Sultan Merubah Itu Kepada Putri Putri Pak Sultan Tapi Kalau di Keraton Tidak Bisa Merubah Lebih Baik Saya Di Luar Negeri Semua Nah Tadi kawan Susi Kita Ngobrol Dengan Pak Sultan Dan Bicara Bahwa Sekarang Ini Jogja Akan Mulai Berubah Dan Pak Sultan Saya Dengar Memulai Meminta Putri Putri Bapak Ini Untuk Membuat New Packaging Of Jogja Dalam Sisi Pembangunan Terutama Turism Karena Jogja Selalu Selalu Lekat Dengan Turism Dan Saya Pikir Salah Satu Yang Penggerak Ekonomi Terbesar Di Diy Ini Adalah Turism Seperti Apa Sebetulnya Keinginan Pak Sultan Dalam Kepeloporan Atau Kepemimpinan Dari Putri Putri Dari Awal Pernyataan Saya pada Waktu Coronation Keratan Jogja Harus Lebih Terbuka Harus Lebih Terbuka Kalau Memang Keratan Jogja Bisa Memberikan Kontribusi Kalau Memang Tidak Bisa Duit Filosofi Yang Mungkin Bisa Jadi Arahan Kehidupan Orang Lebih Baik Kenapa Tidak Bisa Dilakukan Kan Gitu Anak Saya Perempuan Semua Kan Gitu Tapi Pengalaman Saya Dari Kondisi Yang Ada Zaman Sudah Berubah Gender Semestinya Tidak Menjadi Isi Makanya Itu Makanya Saya Di Kasatrian Setelah Sunat Bisa Mandiri Tapi Yang Wanita Kakak Saya Tetap Ikut Ibunya Pak Sultan Merubah Itu Kepada Putri Putri Pak Sultan Tapi Kalau Di Keraton Tidak Bisa Merubah Lebih Baik Saya Di Luar Negeri Semua Itulah Perubahan Yang Dilakukan Pak Sultan Merubah Gender Itu Menjadi Bukan Sebuah Persoalan Seperti itu Kebetulan Saya Agak Feminis Jadi Saya Saya Percaya Bahwa Wanita Itu Bisa Melakukan Apapun Yang penting Diberi Kesempatan Tapi Kalau Tidak Pernah Diberi Kesempatan Siapapun Tidak Wanita Laki-laki Pun Juga Tidak Bisa Dan Menurut Pak Sultan Apakah Putri Putri Pak Sultan Ini Akan Mampu Dan Bisa Untuk Memberikan Ketokohan Dan Kepemimpinannya Dalam Membuat Packaging Baru Daripada Kraton Yogyakarta Saya Yakin Bisa Bisa Karena Ruang Itu Luas Tergantung Bagaimana Cara Berpikir Seseorang Itu Mau Masih Tetap Belajar Atau Tidak Bukan Mesti Pengertian Baca Buku Sekolah Tapi Belajar Dari Orang Lain Yang Punya Pengalaman Untuk Semua Putri Putri Indonesia Pasti Mendengar Sultan Bicara Hari Ini Kita Senang Sekali Karena Tuntutan Masyarakatnya Juga Seperti Itu Diharapkan Anak-anak Saya Itu Bisa 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 Diterladani Oleh Mereka Kan Mudah Harus Diberikan Kesempatan Pendidikan Dan Kesempatan Mereka Juga Untuk Membuktikan Kompetensinya Syukur Justru Kamu yang Punya Ide Bukan Orang Lain Yang Punya Ide Kalau Leader Kan Harus Kesitu Betul Betul Nah Jadi Tadi kita Ngobrol Tentang Cita-cita Besar Banyak Beliau Keliatannya Kalau Diceritakan Semua Tidak Ada Tapi Sedikit Tentang Nasional Antara Jogja Dan Nasional Pak Sultan Akhir-akhir Ini Kan Kita Bicara Tentang Rencana Pemerintah Membangun Ibu Kota Baru Situasi Minyak Goreng Yang Banyak Kesulitan Di Beberapa Daerah Namun Saya Tidak Mendapatkan Jogja Punya Persoalan Kalau Pandangan Sultan Bagaimana Sepintas Saja Harapan Saya Ini Mungkin Terlalu Bombastis Yang Sebetulnya Bagi Saya Itu Rila Dalam Arti Begini Republik Indonesia Itu Adalah Terdiri Dari Pulau 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 Ya Kita Memenangkan Dalam Konvensi Itu Dikatakan Laut Itu Yang Memisahkan Menjadi Laut Sebagai Batas Antara Pulau Ya Sebetulnya Justru Laut Yang Menyatukan Semua Pulau Ya Karena Pulau Pulau Itu Menjadi Itu Yang Menyatukan Bukan Dipisahkan Oleh Pulau Pulau Yang Ada Ya Kan 1982 Kan Itu Ya Kan Jadi Mestinya Kita Jangan Bicara Lagi Kontinental Bicaranya Maritim Maritim Betul Kalau Kita Bicara Maritim Di Tahun Di Abad Tujuh Ada Kebesaran Sriwijaya Kalau Abad 14 Ada Kebesaran Majapahit Majapahit Mestinya Ini Abad 21 Kebesaran Nusantara Nusantara Betul Ya kan Nah Sekarang Masalahnya Kita Sudah Terlanjur 32 Tahun Bicara Kontinental Sekarang Suruh Bicara Maritim Dari Visi Kontinental Agak Agak Rancu Masa Depan Itu Bukan Atlantik Masa Depan Itu Pasifik Pasifik Dan Samudera India Jadi Dunia Makin Mengglobal Mana Negara Di Dunia Ini Yang Import Export Nya Tidak Akan Lewat Alki Indonesia Semuanya Pasti Lewat Alki Indonesia Saya Hanya Ingin Satu Satu Dibikin Undang Undang Supaya Nanti Bisa Diteruskan Oleh Siapapun Yang jadi Presiden Yang akan Datang Yaitu Undang Undang Ocean Policy Begitu Kita Bisa Bicara Ocean Policy Otomatis Nanti Bicara Apa Yang Ada Di Laut Apa Ada Di Dalam Laut Apa Di Dasar Laut Kan Gitu Bagaimana Pertahanan Keamanan Maritime Itu akan Diatur Semua Dari Ocean Policy Kan Gitu Itu masa Depan Kita harus Hari Kesitu Kalau Kita Mau Merebut Bahwa 21 Itu Kebesaran Lusantara Seperti Kebesaran Majapahit Dan Selimijaya Kawan Susi Kita Coba Sekali Lagi Tanyakan Tentang Minyak Goreng Apa Pendapat Pak Sultan Situasi Terakhir Ini Ya Karena Memang Barangnya Ada Barangnya Kan Juga Disupport Dari Pemerintah Pusat Bukan Kami Punya Pabrik Sendiri Saya Pikir Ada Kewibawaan Pemerintah Setempat Pak Sultan Yang Membuat Mereka Ini Tidak Mau Main-main Barangnya Diadakan Jadi Diadakan Akhirnya Di Yogyakarta Ini Saya Tidak Melihat Simstom Atau Atau Trend Kekurangan Minyak Goreng Sampai Antri Di Yogyakarta Sementara Di Tempat Lain Karena Memang TPID Kami Ini Ketat Sekali Saya Bikin Orang Sungkan Dengan Pak Siput Bukan TPID Kita Ketat Sekali Saya Ketuanya Wakilnya Kepala BI Dengan Lembaga Antar Instansi Karena Dengan Kelangkaan Minyak Goreng Kelangkaan Telur Dan Sebagainya Akan Menumbuhkan Inflasi Itu Sudah Dipikirkan Lima Tahun Harus Menangannya Seperti Apa Jangan Sampai Terjadi Guncangan Guncangan Seperti Ini Gitu Jadi Jadi Tim ini Memang Ketat Jadi Kontrol Yang ketat Mengindari Terjadinya Inflasi Tapi Saya Yakin Itu Juga Karena Salah Satunya Kesungkanan Untuk Bermain-main Para spekulan Di Yogyakarta Saya pikir Itu juga Hal yang Karena Mungkin Mereka Sungkan Melihat Pak Sultan Ketat Bersama Sebetulnya Anu saja Sebetulnya Mudah saja Begitu bermain-main Datangi polisi Kan selesai Sebetulnya Ada yang Nugas Kampang saja Tegakkan hukum Pastikan bahwa Hukum itu Ada Karena Kalau kepercayaan Terhadap hukum Tidak ada Ya Sudah Selesai Semuanya Bubaran Semuanya Semau-maunya Jadinya Nah Kawan Susi Tadi Perbincangan Dengan Pak Sultan Sri Sultan Hamakubwono Kesepuluh Di Yogyakarta Semoga Kita semua Dalam melewati Masa pandemik ini Akhirnya Kita tetap Sehat Dan bisa Melakukan Aktivitas Ekonomi Seperti biasa Aktivitas Hari-hari Kita seperti biasa Dan Bersama Dan peduli Kita bisa Susi cek ombak Pak Sultan Ke laut saja Ke laut saja Kita bersama-sama Bersama-sama Metro TV Terima kasih Tadi 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 Terima kasih.